tekanan oli itu bisa berkurang itu bisa dua penyebab antara hasilnya bocor atau dari oli metiknya kurang customer juga aware sama mobilnya jadi dia gak memaksakan kendaraannya langsung dibawa ke bengkel itu dengan cara di towing kita setiap ada kasus metik trouble itu gak langsung wah ini harus turun mesin pak gitu kan turun metik oh ya turun metik aja deh turun mesin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sobat hafidia selamat sore bertemu lagi dengan mas elin GK Auto siapa kali ini kita test drive ini ya test drive apa seperti video kita yang sebelumnya yang menceritakan bahwa ada mobil Honda Freed ya mas ya Honda Freed yang mengalami kekurangan oli dan olinya hitam bau gosong nah ini akan dites sama mas elin seperti apa hasilnya kita coba tanya mas elin ya mas elin ya pak ini pengetesan yang mobil kemarin sebenarnya mobilnya ini di daerah pak ke bengkel pak oke soalnya dia di gas nahan jadi gak bisa jalan lah gitu kan apalagi untuk nanjak gitu kalau untuk jalan pelan bisa oke terus ditambah lagi kompresornya apa suara mesinnya bunyi nah ditemuin yang dari kompresornya yang di konten sebelumnya ya pak ya nah itu dari kompresor magnet AC nya dari magnet AC nya yang puli nya yang puli nya kena juga jadi ini double kasus tapi bunyi kemarin itu ternyata bukan bunyi dari mesin dan bukan bunyi dari Matic ya iya ternyata itu dari kompresor AC tapi letaknya di malah di magnet AC nya magnet AC nya ya laker magnet AC nya puli nya itu nah itu yang macet merosak kan jadi bunyi kasar nah jadi ini tetap kita tes Matic nya ya karena kemarin kan olinya hitam juga ya mas ya dan sempat nahan iya sempat nahan berarti yang membuat dia menahan itu apa yang dia buat nahan kan kita urut dari prinsip kerja Matic dulu ya pak prinsip kerja Matic itu kan berdasarkan tekanan oli nah tekanan oli itu bisa berkurang itu bisa dua penyebab antara silnya bocor atau sil dari Matic nya bocor atau dari oli Matic nya kurang nah jadi pas kita cek ternyata oli Matic nya kurang coba kita isi dulu jadi kita setiap ada kasus Matic trouble itu nggak langsung wah ini harus turun mesin pak gitu kan turun Matic oh iya turun Matic aja jadi turun mesinnya itu turun Matic pak nggak harus selalu turun Matic kita cek dulu yang paling mudah kan itu kita cek dari oli Matic nya terlebih dahulu jadi oli Matic nya itu kurang apa enggak berbau, gosong apa enggak gitu kan terus gosongnya itu kenapa gitu kan kita bisa menganalisa untuk keluhan selanjutnya nah ini sudah dites nih mas baru keluar dari bengkelnya ya subscribe apa yang mas udah rasakan nih yang pertama ini udah beda pak dari yang kemarin kemarin dia buat jalan kayak gini aja nggak mau pak buat di kick down aja nggak mau di kick down aja nggak mau ini di kick down bisa nih ini 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 ya kan ga ada kendala ya jadi alhamdulillah pak nggak perlu turun Matic jadi customer gak ngeluarkan budget yang berlebih masih tertolong tapi tadi kita lakukan apa aja mas treatment di bengkel untuk Matic nya untuk Matic nya kita tadi baru ngecek oli aja sih pak belum sampai ada pembongkaran terus mengecekkan itu penggantian dia sebagai secara flushing atau gimana? secara flushing jadi di flushing dulu tadi kita tap kan olinya hitam banget olinya hitam terus berbau juga mungkin baunya itu ada slip juga soalnya bau gosong itu kan tercipta karena adanya slip slip dari kampasmatic kalau kampasmaticnya sampai habis itu malah kita ganti oli kayak gini dia masih slip pak soalnya kampasmaticnya berarti ini kan slip tapi kampasmaticnya belum habis berarti slipnya dia kemarin tertahan bukan gara-gara kampasmatic bukan karena kampasmatic yang udah aus atau udah tipis itu karena olinya yang kurang alhamdulillah untung customer juga aware sama mobilnya jadi dia gak memaksakan kendaraannya langsung dibawa ke bengkel itu dengan cara di towing coba kalau nanti dibawanya dipaksa pak beda cerita mungkin pak habis seperti kasusnya ini apa yang Avanza kemarin ya kan dipaksakan itu sampai banyak habisnya kan ini coba saya kasih disini ya biar sobat media bisa lihat pas masuk nah jadi kita udah normal lagi AC nya pun dingin kemarin ada keluhan AC gak dingin juga bisa berapa nih kalau derajat kayak gini 8? 6? tadi dicek itu bisa sampai 6 derajat 6 derajat itu normal pak untuk posisi AC ya hal seperti ini memang dicintai dan disukai oleh semua pemilik kendaraan ya jadi pada saat kekhawatiran besar yang ada di pikiran kita terhadap mobil kesayangan kita ya aduh hancur dah hancur dah uang habis ini dan ternyata mas Elin dari GK itu juga memberikan apa namanya keterangan yang sesungguhnya sesungguhnya gitu ya dan alhamdulillah pasti customer senang karena dia gak harus mengeluarkan uang banyak dan customer lain juga merasa akan apa namanya oh kayak gini nih bingkelnya enak tuh kayak gini ya jadi sebenarnya itu kembali ke customer pak kalau penanganannya tepat jadi untuk budgeting untuk mau kendaraannya juga lebih ringan gitu kan oh iya ya dari awal juga ya dari awal dia udah aware sama mobilnya dia gak normal gitu kan udah merasa gak normal dia berhenti gitu kan dia berhenti buat ngecek gitu kan apa kenapa terus dia untuk sampai untung aja itu udah deket sama rumahnya jadi dia gak gak maksain jauh terus jalannya juga pelan jadi gak dipaksain untuk digeber atau gimana kok mobilnya ini berat coba digeber di kick down itu malah lebih dihancur lagi ya iya pak jadi penanganannya untuk dari customernya juga lebih penting ya dibutuhkan juga ya dibutuhkan juga jadi lebih aware lagi untuk kendaraannya jadi pas ke pengkel itu gak ada kerusakan yang lain gitu kan cuma karena oli kurang kita ganti silunya aja kita isi oli lagi alhamdulillah masalahnya terselesaikan jadi gak perlu kurun metik nah mas Eileen kriteria seorang pengendara-kendaraan itu pengendara ya pengendara mobil apa sih yang harus dia miliki saat dia berkendara metik itu apa yang membuat bahwa kayak tadi kan ini aman jadi ya mobilnya gak hancur banget gitu iya lebih sensitif aja ke kendaraannya sih pak di bidang apa apakah di suara atau di apa ketenaga gitu jadi mobil yang abnormal atau ada yang gak normal itu kan bisa dipengaruhi oleh suatu suara mungkin biasanya suaranya gak terlalu kasar tapi kok ini suaranya kasar gitu kan terus tenaga tenaga tenaganya biasanya segini itu gak segini itu enak tapi kok ini kayak lambat kayak nahan kayak gitu kan itu kan pasti dirasain pak bisa dirasain pak gak perlu orang bengkel pun bisa pak gitu kan jadi gue paham setiap ada sesuatu di mobilnya itu lebih aware lagi lah mungkin semisal untuk dari kaki-kaki biasanya semut gak ada bunyi-bunyi kok ada bunyi-bunyi kalau yang kasus medik nih tiba-tiba hilang tenaganya atau tiba-tiba menahan apa yang pertama dilakukan oleh seorang pengemudi yang pertama itu kita cari tempat menepi dulu yang lebih aman jadi gak asal menepi ya pak kalau di tol kita cari tempat yang ibaratnya yang biasanya untuk pemberhentian kendaraan karena ada tuh biasanya di tol gak perlu ke ares area nanti kalau di jalan ya tempat yang ibaratnya aman lah jadi gak mengganggu lalu lintas jalan nah nanti coba yang pertama cek oli oli yang pertama di cek yang pertama di cek oli entah metik entah mesin yang pertama cek oli kalau overheat yang pertama yang di cek air air atau kipas kipas aja ternyala apa enggak overheat ya jadi semua itu kan bisa dilakuin sama ibaratnya orang awam orang awam gak perlu orang bengkel pun bisa nah kalau dia air kan suhu udara ada indikator nah kalau metik adakah indikatornya ada juga pak ada juga ada indikator AT atau kalau di nesan biasanya dia munculnya jadinya indikator mil engine mil engine yang kuning itu yang kuning biasanya disitu dia cek engine nyala tapi ada juga yang metik trouble tapi dia gak menimbulkan tanda pak biasanya ada metik trouble dia tidak menimbulkan gak ada tanda-tandanya tapi bisa dirasain makanya gak perlu lihat tanda kita perlu ngerasain aja apakah metiknya normal tenaganya enak dia bunyinya normal apa enggak kan bisa dirasain yang apalagi yang sering bawa gitu kan kecuali yang kadang kayak mobil-mobil kantor mobil-mobil PT itu kan kadang beda-beda orang itu beda kasus cerita pak baik mas Yalin ini kan kita tes masih di gigi D ya ya nah proses kita mengetes mobil kayak gini itu cukup dilakukan dengan di D saja bisa kalau kita mau lihat perpindahan bisa langsung ke satu ini ini satu nih ini kan nahan nih satu kita bikin kayak manual ya pak ya satu kita pindah kedua pindah dua ini kan normal mau pindah terus gigi D dia akan tiga oke jadi normal ini tidak ada jeduk tidak ada delay nahan mantap Alhamdulillah suatu media nanti mundur juga di tanda tes pak oh iya mundur ya jadi yang dikhawatirkan dari awal itu ternyata tidak terjadi apa tips berikutnya setelah keluar dari bengkel GK untuk beliau pemilik kendaraan seperti ini sering ngecek kendaraannya pak ngecek kendaraan jadi setiap mau pergi keluar kota kalau misal kita enggak sempat itu bisa dibawa ke bengkel nggak perlu ke bengkel itu nggak perlu cuma harus ganti oli sama service itu buat ngecek ke bengkel nggak pak pengecekan juga bisa di bengkel pak jadi misal ini mau keluar kota kita cekin ke bengkel bisa kayak gitu jadi kalau nggak perlu repot juga misal kita takut ah ini bener nggak ya caranya kayak gini bingung mendingan dipasahin ke bengkel terpercaya kalau tips harian kalau itu kan tips kalau kita keluar kota atau perjalanan kalau tips harian tips harian apa ya pak ya oli juga kali ya yang penting ngecek oli aja sih pak dan kalau mungkin kayak apa rembes-rembes yang kemana tuh yang mas cerita apa namanya ada penyebab bocor nah jadi ini pak kita ke bengkel itu itu nggak cuma semisal kita ganti oli itu nggak cuma pengecekan oli nah itu kan bisa dibahas untuk kadang ini pak bedain service sama ganti oli pak oh kadang ada mas saya udah pernah service ternyata cek cuma ganti oli padahal setiap service itu nggak cuma ganti oli tune up itu kan pengecekan oli metik oli mesin rembesan kaki-kaki terus semuanya jadi cek interior tekanan pan memain roda itu kan kita cek sekalian pak jadi nggak cuma service sama tune up aja yang dikerjain gitu kan overall jadi general check up yang dikerjain pak sehingga kendaraan itu memang benar-benar ketahuan ya masalahnya jadi setiap nanti ada yang aneh atau ada yang rembes atau ada yang bunyi kita lapon ke customer jadi customer kan udah punya data di mobilnya yang ini rusak yang mana urgent nggak nanti kan tahu gitu kan kalau yang urgent ya mohon segera diganti karena itu kan efeknya untuk kedepannya jadi untuk biayanya biar nggak semakin banyak tapi kalau untuk yang tidak urgent nanti kan biasanya kalau kaki-kaki kayak gitu kan efeknya kan nanti kenyamanan aja nggak sampai copot nggak sampai lepas itu kan enggak nanti dari bengkel juga pasti jelasin seperti itu pak ini bahaya apa enggak terima kasih terima kasih mas Yelin siapa Pak Taufik satu pekerjaan sudah terselesaikan alhamdulillah beliau juga mungkin merasa lebih nyaman dan ini kan dikembalikan ke Jakarta atau dijemput itu gimana nanti konfirmasi dulu ke customer apakah dia mau njemput atau ketemu di bengkel kita juga melayani antar jemput unit pak tapi ya kalau untuk luar kota paling cari yang terdekat COD ketemu nggak cuma ini pak bengkel juga bisa COD COD cek dulu udah kayak Shopee COD cek dulu nanti kan biar di cek sama customer kalau udah normal udah oke baru penyerahan nanti kalau ada yang trouble bisa dikembalikan lagi nah ini akan dilakukan tes satu hari ini saja atau besok besok kita tes lagi soalnya alho metik itu kan takutnya kejalannya kadang-kadang pak kejalannya kadang-kadang jadi pas kita tes hari ini normal besoknya kita nggak tahu bisa terjadi kayak gitu bisa terjadi kayak gitu makanya kita bener-bener pastikan untuk metiknya biar normal dulu jadi untuk hari satu ke hari kedua mungkin kita akan tes mobilnya ini kan baru tes jalan datar pak kita belum tes untuk tanjaka di semua semua medan semua medan nggak cuma Sumatera pak yang punya medan terutara baik terima kasih Pak Jelin ya sama-sama Pak Taufik dan Sobat AAPedia semoga informasi ini berguna bagi Sobat AAPedia di rumah dan dimanapun semoga di setiap perjalanan tidak ada kendala-kendala di mobilnya semoga selamat sampai tujian sekian dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh